Ket, ditungguin nih Ket, sama ayam poci Ya kalo digabungin mah namanya unboxing ney Ketemus kenapa? Kaki lo poci Kabar gembira, kabar gembira Kabar gembira, Pak RT mau duit? Bang Tigor mau duit? Pak Isha mau duit? Bang Dadang mau duit? Mau, mau, mau Berapa? 50 juta? 100 juta? 200 juta? Mau? Tinggal sebut saja Gua mau 200 juta Kalau aku cuma 50 juta saja Kalau Ambo 100 juta Saya mah 300 juta aja Edang, banyak kali kau minta duitnya sama Chicago Istri saya kan 3, itu juga dibagi-bagi 100-100 Saya mah gak kebahagiaan Ini, kalo dibagikan satu persatu Hahaha Ini apaan ya? Itu adalah brosur investasi agrobisnis Yang akan membuat diri kalian banyak uang dan kaya raya Hahaha Matanya mau dikasih duit Malah gua nyetor duit Apaan ya? Hahaha Maksudnya jangan macem-macem sama perempuan Tumben jam sekini mau ke kantor Aku bukan mau ke kantor, aku mau ke rumah Pak RT Mau ke rumah Pak RT, kok pake baju kerja? Aku emang mau kerja Oh, maksudnya lo mau ke rumah Pak RT, abis itu lo mau kerja? Bukan, aku ke rumah Pak RT mau kerja Jadi sekarang lo kerja sama Pak RT? Bukan, aku itu mau nawari Pak RT ikut investasi agrobisnis sayuran organik yang untungnya gede Oh, kirain lo mau jadi karyawannya Pak RT? Hah? Pak RT, dadah Elah, kenapa sih pintu lo kagak buka? Eh, semestinya pagi-pagi pintu lo buka lebar-lebar, biar rejeki lancar Elah kagak sempet, Be Elah, pakai kagak sempet ngapain aja sih lo? Tapi kalau ngeliat nih, Elah lagi sibuk ngapain? Masya Allah Karyo, karyo Pagi-pagi lo udah ngejogrok di depan pintu gue Mau ngapain sih? Selamat pagi Pak RT Ini lo, jam semalam itu saya mau ada Ssst, gue udah kagak tertarik Pertik, Pertik Gue kagak punya duit Pertik gak nyesel Eh, kenapa gue mesti nyesel? Bisnis ini dijamin aman, hasilnya lumayan lo Yo, gue kagak ngerti bisnis beginian Yang gue tau, bisnis jual beli mobil Bukan bisnis sayuran Ya, tapi kan bisa dipelajari dulu toh Yo, kalau gue belajar dulu kapan gue dapet duitnya Eh, udah dah, gue belum mandi Gue masih bau nih Ha! Ya, ilah Udah cari orang lain aja Eh, pergi lo Kenapa sih lo balik lagi? Gue udah kagak tertarik lagi sama lo Budak lo eh Eh, gue bilang pergi yang jauh Hei Wah, ini orang Nangtangin ribu sama gue ya Belum tau siapa gue Awas lo Ha! Lo ngatain gue budak ya? Ha! Lo mau mikir gue? Kagak Oh, lo udah kagak suka lagi sama gue ya? Kagak Eh, masih-masih Jadi, berapa kira-kira keuntungan yang akan abu terima? Minimal setiap bulannya 20% Berarti, kalau Ambo store 10 juta Keuntungan per bulannya Ambo dapat 2 juta Itu kalau store-nya 10 juta Kalau udah Faisal store-nya 50 juta Maka keuntungan yang bisa udah Faisal dapatkan adalah 10 juta setiap bulannya Berarti, besar sekali Ambo tertarik Tapi, Ambo enggak ada uang tuh 50 juta Oh, 10 juta? 5 juta 1 juta Enggak ada Tapi, kalau 10 ribu Aduh Bagaimana? Ya, boleh Tapi, itu bukan buat investasi sayuran organik Investasi apa? Investasi sebungkus nasi padang Kalau merayu, jangan suka memaksa Apalagi menghina Eh, Gor Apa? Lu mau enggak investasi di bidang sayuran? Maksud kau, perusahaan dalam sayuran? Bukan Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian sayuran Oh, jadi perusahaan yang selalu pindah-pindah dalam pertanian sayuran Perusahaannya tetap biar Tapi, bisnisnya Ingat, bisnisnya mengelola pertanian sayuran organik Ah, mana ada sayuran organik Yang ada senjata organik Milik polisi atau tentara Ah, tolul kali kau Ngapain sih, Karlo pagi-pagi kesini, Bang? Dia ngajakin bisnis sayuran organik Oh, di pasar induk? Bukan di pasar induk Di puncak Hah? Di puncak? Itu sih bukan bisnis sayuran organik Tapi bisnis ayam sayur pakai bedak Awas lu kalau macam-macam Ini, Bang Sarapannya udah siap Ah, masa aku disuruh makan sayur sama senjata organik? Payah kali? Kalau nggak mau sarapan nasi goreng, ya bilang Tapi aku jangan dibilang payah Bukan kau maksud aku, sayang Tapi si Karlo Nggak mungkin Kenapa tidak mungkin? Ya jelas nggak mungkin Nasi goreng kan bikinan aku Bukan bikinan Mas Karlo Nah, kalau Mang Dadang mau invest 10 juta Mang Dadang akan mengambil keuntungan 2 juta setiap bulannya Gimana, Mang Dadang? Mau? Kalau saya sih mau aja Mas Karlo juga mau Kalau saya pasti mau Saya sudah siapkan dana sebesar 50 juta Wah, kebanyakan itu Mas Karlo Kebanyakan bagaimana? Uang 50 juta tadi Mau dipinjemin ke saya Wah, siapa yang mau pinjemin Mang Dadang? Itu buat invest saya Kalau Mang Dadang mau, ya pakai jengit sendiri dong Sampai hujan tombak juga nggak bakal kejadian, Mas Wah, kebetulan masih pada kumpul Kenalkan, teman saya namanya Dodo Ini, Vigor Dodo R.D. Dodo Dadang Satu kantor sama Karlo Wah, bukan Mas Dodo ini adalah salah satu investor di perusahaan agrobisnis yang saya tawari kemarin Betul itu Ini kesempatan emas buat bapak-bapak untuk dapat uang dengan mudah Tanpa harus kerja keras Ah, tak percaya aku kalau belum lihat haksinya Tiga tahun lalu, saya cuma maklartana Terus, ada teman yang ngajak jadi investor di PT Rezeki Hijau Sekarang, rumah saya tiga Ditambah sedikit uang di rekening yang cukup buat beli 10 rumah di komplek ini Makan lontong di ladang bersama Indra Betty Ngomong memang gampang Belum tentu ada bukti Sebentar, sebentar Bagaimana kalau ini? Jadi, bapak-bapak percayakan? Oke, seperti yang kita udah bilang di awal acara tadi Tentang kuis berhadiah si Kat Notting Gratis Black IT Nah, sekarang ini saat kita kasih Kok dimatiin? Kan gue lagi nonton infotainment Yang ini lebih penting daripada infotainment Emang ada berita apaan sih? Itu, ada artis yang mau cerai Itu penting Artis yang mau cerai? Kenapa lo bilang penting? Soalnya dudanya keren-keren Sudah, nontonnya di rumah dan suita aja Di sana juga dudanya keren-keren Ayo 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 Bisi, Pak Erdo Gitu ceritanya Ya 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 Saya lah Kenapa lo main yunah aja? Lagi asik-asik nonton infotainment Eh, para suami dateng ngusir Mereka mau pada ngadain rapat Ini kenapa lagi cuman air putih doang? Maaf, Bu RT Ini kan bukan rapat resmi Emang kenapa kalau bukan rapat resmi? Kalau bukan rapat resmi Kan inggak ada biaya konsumsinya Jadi minumnya air putih saja Ya udah Kalau gitu sekarang gue buka rapat resmi Ya? Ya, Sita lu ganti deh minumannya Bapak-bapak Itu tadi lokasi pertanian kita Sebagai investor Bapak-bapak bebas dateng kapan saja Bahkan Ada vila gratis untuk bapak-bapak Kalau begitu Bisa ayak pergi peti dong Berarti Kita bisa pesta barbeque Gemerkit air dikali Wah, asik sekali Naik taksi ke tasik Naik motor ke bengkul Asik sih, asik Tapi jadi investor Sepertinya bapak-bapak sudah siap jadi investor Bagaimana? Mau daftar sekarang? Lu yakin bisnis yang ditawarin malaki lu tuh bakal berhasil? Inilah dakmas untuk kita jadi kaya Ambo belum yakin Ambo inggak mau jadi investor Kok malah aku jadi bingung toh Lu bingung mau jadi investor apa kagak? Bukan gitu Bu RT Kok yang ditawari ke Bang Tigor beda? Kata Bang Tigor Bisnisnya tanam sayur Bukan bisnis ladang emas Nah, saya jadi bingung Yang bener Bisnis ladang emas apa? Bisnis tanam sayur sih Sip Kalau bapak-bapak pada senyum-senyum Saya bisa menyimpulkan Kalau bapak-bapak lagi pada seneng Sebentar lagi kita jadi orang kaya Nanti gaji lu gua naikin Dua kali lipat Bana Ditambah Fasilitas kendaraan operasional Saya gak percaya Kalau belum ada buktinya Eh dang Kau mau perlu buktinya apa? Bagaimana kalau Kasbon 500 ribu Sebagai uang muka gaji saya yang baru? Eh, gila Nyak lu mana? Di rumah tante Sela Eh, gila Ntar bantuin Mbak B Ngomong ke Nyak lu, eh Ngomong apaan? Eh, Mbak B Mau ikut bisnis pertanian Untungnya gede Mbak B butuh modal Ada komisinya kagak? Komisi apaan maksud lu? Ya kalau kagak sih Sorry-sorry aja, B Eh, lah, lah Tepatin Mbak B ya Iya Tadi aku cari kau tidak ada Sekarang kau duduk di situ Sama, aku tadi masuk Bang Tigor gak ada Aku duduk di sini Bang Tigor udah di dalam Ah, ya sudah lah Eh, tadi aku baru ketemu sama Pak Dodo Temannya si Karyo yang kayak itu Oh, ya tahu Tadi Bang Tigor ketemu Pak RT yang beri plan Lalu sudah Pak Ishal yang mata keranjang Sama Mas Karyo yang suka jual buku sama VCD kan Saya, kita harus ikut tanam modal Biar kita untung besar Tanam modal? Loh, bisnisnya ganti lagi Puyeng aku Kemarin katanya bisnisnya tanam sayur Terus Bu Sheila bilang katanya bisnisnya ladang emas Nah, sekarang ganti lagi Jadi bisnis tanam modal Iya Nah, ternyata Bisnis yang diomongin Karyo Tempo Ari bagus Bagus bagaimana? Pertaniannya dipegang Amok profesor dan insinyur dari IPB Bogor Woy, orangnya pintar-pintar Maksud abang apa nih? Kalau mama setuju Papa mau minta izin Kalau emang itu bisnis untungnya gede Pasti ayah izinin Abang ikut bisnisnya si Karyo Maksud papa, bukan izin yang entuh Ijin yang mana? Ijin mau pakai duit mama Buat modal bisnis Udah Pak Ishal Gimana? Jadi ikut bisnis saya kan? Ambo mau sekali Tapi, Ambo tidak punya uang cash Ambo cuma punya barang-barang mengharga Oh, barang berharga juga boleh Apa? Emas? Brilian? Ya, bukan Sabenta Ambo mau setor pakai puisi-puisi Karya Ambo Bisa? Mama jadi Mau mengembangkan modal 50 juta Banyak amat Ya ilah mama Jangan sampai kalah sama si Karyo Emang si Karyo invest berapa? Yang papa dengar sih 50 juta Oh, yaudah Kita tambahin lagi aja setengahnya Jadi, 75 juta dong? Ya, kagak 50 juta ditambah setengah juta Jadi, 50 setengah juta Kalau Ambo mau pinjam Uang Dinda 20 juta Bisa Boleh Kalau 30 juta Boleh juga Terima kasih sekali, Dinda Jadi, kapan Ambo bisa terima uang itu? Besok pagi bisa? Boleh Asal Udah siap menyerahkan barang berharga milik Udah Sebagai jaminan hutang Uang aku kan tinggal 20 juta Bagaimana kalau perhiasan kau Kita jual saja untuk modal Nanti Bang Tikor ganti Ah, jangan khawatir sayang Nanti kau aku belikan perhiasan Kalung seberat 100 gram Sama anting berat 100 gram Jangan Aku keberatan Ah, kenapa? Itu kan aku berikan sudah lebih banyak Ya, aku keberatan Masa aku suruh pakai kalung 100 gram Sama anting 100 gram Nah, nanti Jalanku jadi pokok Terus kopi ku jadi panjang Nah, gini Nah, kan Kurang 100 gram, Bang Seperti gini Assalamualaikum Kurutalam Lila, ada tamu bukan yang dibukain Bagi tanggungnya Eh, ada apa deh? Bu RT yakin bisnisnya mas Karyo bisa dipercaya Gua sih yakin-yakin aja Masa dia mau nipu tetangga sendiri? Iya Tapi uang kan enggak punya tetangga Bu RT Jangan khawatir Om Karyo kan deket sama kita Kalau dia mau macem-macem Dia mau nipu Kita gebukin aja rame-rame Dek, Dek Dek Sila Panggil-panggil mulu sih Gak tau orang lagi sibuk Eh, tolong ambilin foto Nih, pilih sendiri Loh, kok foto yang ini? Wah, katanya foto Itu foto-fotoku Bukannya foto ini Tapi foto kopi KTP Buat syarat jadi investor Ini sih foto-foto kamu Makanya kalau orang nyuruh itu Dengerin dulu sampe abis Baru kerjain Eh, udah dibantuin malah nyerahin Gitu sih, bisa aja PT Eh, yuk, gimana bisnis kita? Beres semua kan? Beres Pak RT Cuma ada kekurangan sedikit Apa maksud kau? Masih kurang apa lagi? Hah? Air laut menerjang karang Bicaralah terus terang Bisnis kita gak ada masalah Cuma saya butuh foto kopi KTP Dari bapak-bapak semua Buat dokumen pendaftaran Ngomong dong Ngomong dong Ngomong dong Eh, kayak lu ya Ngomong Ngomong Si Karyo minta foto kopi KTP investor Oh Nih Buat apa foto kopi KTP mama? Katanya si Karyo minta foto kopi Iya, tapi si Karyo minta foto kopi gue Eh, lu kan tau sendiri Yang terdaftar di sana kan atas nama papa Iya Yang terdaftar boleh nama abang ya Tapi yang punya modal Yang terdapat ayah Mang Dadang tolong pengaruhi bapak-bapak semua Mang Dadang Pengaruhi apa mas? Supaya mereka mau nyetor duit sama saya Ada komisinya gak? Pasti ada komisinya Tenang saja Mang Dadang Gak bisa dikeluarkan sekarang komisinya Serius gak sih segini mas? Ya saya serius Saya gak main-main sama bisnis gede kayak begini Bisnis gede komisinya kok 50 ribu Beres Hah? Ngomong Dadang bawa kemana? Beli beras Hah? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Memang KTPnya Bang Tigor Taro di mana? Itu dia sayang Aku lupa Jangan-jangan KTPku sudah mati Berarti Bang Tigor gak setia Tak setia bagaimana sayang? Itu KTPnya Bang Tigor Mati duluan KTPku Belum mati Harusnya kan Matinya bareng-bareng Biar sehidup sem mati Bener juga ya Willis Mas Karyo Ambo mau tanya boleh? Ada masalah apa? Masalah investasi sayuran itu Boleh tanya aja Tapi Mas Karyo gak marah? Ya enggak toh Bener nih Mas Karyo gak marah? Ya enggak toh Masa saya marah? Kok tanya jangan muter-muter dong ah? Bener kan Ambo? Mas Karyo marah? Udah Faisal yang ganteng Nanya-nanya aja Aku gak marah kok Tapi kalo gak nanya Aku malah jadi marah Udah jadi lah Mas Karyo marah Hei Sal Hei Lu jangan bikin gue jadi marah ya Kira-kira Lu lupa deh Lu mau apain Duit hasil bisnis kita nih Kalo aku BRT Aku mau buka fitness center Biar aku setiap hari liatkan gratis Kalo aku mau beli baju sama perhiasan yang bagus-bagus Buat Siela Nah kalo dulu Sal Buat apa Sal? Kalo Ambo sih sederhana saja Ambo mau pergi ke pulau yang sangat sepi Biarin gak ada orang yang mengganggu Ah pasti kok ke Nusa Kambangan Cari inspirasi seperti narapidana Ayo sekarang minum dulu Sekalian dicicipin nih kuenya Wah Tuh Ben Kagak biasa aja lu ngejamu selengkap ini Bu RT gimana toh Makanan sama minuman seenak ini kok Dibilang jamu Eh yuk Kira-kira keuntungan gua berapa ya? Hitung aja sama Pak RT 20% dari uang setoran 50 juta kali 20% Berarti 10 juta Setahun 120 juta Eh yuk Kalo aku setor 30 juta Berarti sebulan 6 juta Iya Ambo sedih Setor 20 juta Terima hanya 1 juta Yang bener 4 juta 3 juta lagi buat istri Ambo Sebagai pemilik modal Hei bibu Tau gak? Saya kan mau dibeliin kalung berlian Wah Wah Bagus banget Hebat Hebat ya Pasti harganya mahal sekali Ya iyalah Itu kan barangnya limited edition Emang barangnya si limited edition Mau jual ke Bucela? Eh Mbak Welas Limited edition itu bukannya orang Tapi artinya barangnya terbatas Wala Dala Kalo si limited edition ya Bukan Bukan Nama orang terus yang jual siapa? Ya yang jual toko Oh iya 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 Berarti ya ku Berarti yang Punya toko si limited edition kan Kau gak bilang dari tadi Kau semua pada pegang mat Kayakmu pada daftar sekolah Enak saja ku bilang mau daftar sekolah Ini tiket Tiket apa? Tiket nonton bola atau nonton sirkus? Tiket jadi orang kaya Wah hebat Berarti kita gak bisa ngobrol kaya gini lagi ya? Emangnya kenapa emang dadang kok bisa bilang gitu? Ya biasanya orang kaya kan Gak pernah kenal satpam seperti saya Apalagi kasih sedekah Eh kita lain Baru dapet tiket Aje kita udah bisa ngasih sedekah Buat Saya juga Nih Waduh maaf Ambo gak bawa dompet Emang dia suka bawa dompet Biasanya Ambo kemana-mana bawa dompet Maksud Pak RT Dompet yang ada isinya Hehehe 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 Lila Bentar lagi kita bakalan jadi orang kaya Kaya dari mana Nya? Jatohan duit dari langit Hehehe Jangan sebarangan ngomong lu Kalo kita jadi kaya beneran bagaimana? Kaya beneran juga Kagak pantes Kok kagak pantes sih? Panjak bisa beliin lu handphone terbaru Ya kagak pantes aja Nya Jangankan HP terbaru Lila minta duit Put pulsa aja Kagak pernah dikasih Beneran buktinya Kagak bisa SMS-an dari tadi Kagak punya pulsa Hehehe 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 Kalo begini nih Nya-nya Lila Pantes lu Hehehe Hehehe Kamu mau dibeliin apa Dek? Kalo minta dibeliin baju baru Gimana? Hehehe Kamu tinggal sebut Butik mana Terus kamu tinggal pilih Bajunya apa Hehehe Oh ya? Kalo minta Mobil baru Kamu tinggal sebut Merknya apa Terus kamu tinggal pilih Warnanya Dek Jadi kapan kita beli Baju baru sama Mobil barunya? Nanti Kalo uang dari hasil agrobisnis kita Tidak 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 Ah Dinda, Ambo mau belikan ruko baru buat Dinda. Ide bagus itu dah. Jadi Dinda bisa buka cabang baru. Jadi Dinda mau minta ruko berapa lantai? Bagaimana kalau tiga lantai? Indah masalah. Sekarang Dinda bayangkan dulu rukonya, dan kita beli kalau uangnya ada. Bang, kata si Selah dia mau dibeliin perlihatan berlian kayak begini. Aduh, kalau gitu kita jangan mau kalah. Elak. Lihat, bagus gak gak? Nyak doang mau dibeliin ya Mba Belu. Eh Lila, lu mau minta beliin HP. Be, Lila pengen HP 3G yang canggih. Apaan tuh HP 3G? Itu lohnya, HP kalau kita ngomong tuh bisa ngeliat orangnya langsung, casarin langsung gitu. Wah kalau gitu jangan nyentuh, Mba Belu. Malu kenapa? Ya Lila, lu kan kalau lagi nelpon duduknya kagak sopan. Ntar kalau semua orang liat lu ada di TV, gimana? Bih, antar dengan Lila dong. Enggak bisa, Mba Bel lagi sibuk. Ih, sibuk apaan? Orang lagi diem-diem begini. Eh jangan asal. Mba Bel diam begini, Mba Bel sibuk. Lagi ngurusin rencana bisnis Mba Bel. Oke, lu pergi aja naik ojek. Ah, masa Lila naik ojek? Ntar rambut Tila berantakan. Oh iya ya? Masa orang kaya naik ojek? Mendingan lu naik taksi, ya? Nih. Tuh, udah pergi sana? Ababe. Masa orang kaya naik taksi cuma 50 ribu doang. Tambahin dong. Ah, iya lah. Yalah, mana lagi tuh duit? Nih. Nah gitu dong. Amit dulu ah. Assalamualaikum, Mba. Waalaikumsalam. Ojek! Des, lu jadi mau dibeliin Ruko? Betul, Bu RT. Tapi kredit. Ini brosurnya tuh. Kalau saya mau minta dibeliin mobil edisi terbaru. Biar kalau syuting gak malu. Nih brosurnya. Kalau gue sih mau dibeliin perhiasan berlian. Nih gambarnya. Oh, aku jadi bingung ya. Bingung kenapa? Nggak tahu. Ngominta dibeliin apa sama Bang Tigor. Eh, lu kebanyakan maunya sih. Aku bingung. Kok ibu-ibu ini cuma dibeliin brosur aja udah seneng. Kalau cuma brosur ya. Nah ini kan. Perhiasan cuma brosur. Nah makanya, masak tampalin kayak gini. Nah. Ini mobil. Cuma brosur, masak. Nah, sake. Nah. Nganginnya mas. Oh. Dipeliin masak. Lagi aja. Oh gitu pak seneng. Gimana sih? Ah, sudahlah. Aku mau bagi-bagi aja. Ah, jito ini orang kaya kan? Eh, Karyo Monyong. Mau kemana kau? Aku mau ke kantor. Dibang ke bos. Ah, kasian amat sih Karyo. Kalau aku sudah mau berhenti kerja saja. Sudah capek aku disuruh orang-orang terus. Hahaha. Sama. Gue juga jadi males jual beli mobil. Untungnya tipis. Capek. Hahaha. Beli pempek pake motor. Kenapa BC jadi kotor? Buat apa capek-capek ke kantor? Kita kan investor. Hahaha. Eh, Monyong. Beningin sini aja. Kita main kacu. Hah? Oke, kita mainkan. Sebenarnya saya males mencoba kejadian yang lalu itu. Mau saya... Nyak. Itu mirip temennya Om Karyo deh. Ah. Mana mungkin temen si Karyo yang selebriti. Bisa masuk TV lagi. Kalau temennya si Sela, baru nyak percaya. Nyak. Tapi bener nyak. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh temen Om Karyo mau tonton kesini. Sela seorang pelaku penipuan dengan modus investasi agrobisnis telah ditangkap posisi. Sementara direktur utama perusahaan tersebut telah kabur dengan membawa dana para investornya yang bermilai miliar rupiah. Hah? Bang! Abang! Bang! Bang! Bang Tarbini! Bang! 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 Ada HP, Ma. Eh, tenang-tenang. Kenapa, Ma? Kenapa ya, ha? Ada apa? Apa? Apa sih? Aduh, Ma. Apa sih? Apa sih? Aduh, Ma. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Ada apa sih, Ma? Aduh, ma. Aduh, ma. Tuh, tuh. Temen Om Karyo ditangkap polisi tuh. Temen yang mana? Mereka malam membuka kejadian kembali. Ah, itu kasih dor temennya Sekaryo. Aduh, bahaya, wang ampuh. Bisa-bisa tidak kembali. Aduh. Mas Sekaryo? Hah? Sekarang kabur. Aduh, ha? Aduh! Aduh. 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 Sudah, aku genduh saja. Kalau tak buru-buru, kita tak bisa gebukin Sekaryo. Kalau mau gebukin, aku masih kuat. Ayo! Halo, Mas Dodo nya ada? Mas Dodo gak ada, dia ditanggung polisi Jadi berita di TV itu bener? Bener, Man Aduh, gimana sama urusan uangnya? Saya gak tau, itu urusannya Mas Dodo Saya istri tempatnya Jaya Mas, saya turun-turun nih, soalnya harus segera ke bandara Muka berpulauan negeri Aduh, mati Allah Aaaaah! Ayo, di garo! Sari, kamu kisah yang bungsi Kamu kisah yang bungsi Takam kisah yang bungsi Kamu kisah yang bungsi Ya, bukiknya, yo! Must ya? Mas, Karyo gak ada dirumah Boohong lo! Udah gue cari ke mana-mana, kagadeh! Mas Karyo di pos ronda! Hah? Sebu! Stop! 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 Jangan main hakim sendiri! Sebagai satpam, saya peringatkan bapak-bapak dan ibu sekalian Kalau main hakim sendiri, saya lapor polisi Eh, dadah! Minyuko! Biar aku hajar dia! Tenang! Tenang! Eh, benar saudara-saudara! Negara kita negara hukum! Sebaiknya kita tanya dulu sama Karyo Dia mau bayar apa enggak? Eh, Gor! Loh! Bawa dia! Tempat, bawa ke rumah gue! Jangan! 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 Tenang! 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 Jadi, lu benar kayak gak mau ganti? Sebaiknya, kita... Sikap! Tidak! Ada apa, Pak RT? Karyo mana? Katanya mau ngembalin duit kita-kita? Oh iya, Pak RT. Uangnya udah diganti sama temennya Mas Karyo. Bentar ya, saya panggil dulu. Pak RT, 50 juta. Dikor, 30 juta. Pak Esel, 20 juta. Kok? Lu kagak keluar sih, yuk? Keluar dong! Pak RT, saya malu. Ya sudah, kalau gitu kita selaman aja. Mau diapain lagi? Saya kan udah bayar sebuah utangnya. Kat, ditungguin nih, Kat, sama ayam poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing, Neng. Terus kenapa? Kaki lo poci! Kaki lo poci! Kaki lo poci! Kaki lo poci! Terima kasih.